Selain modal, dibutuhkan juga strategi yang matang agar bisnis bisa terus berkembang. Meskipun sudah viral, ada saja halangan hingga akhirnya gulung tikar. Ini terjadi pada beberapa bisnis artis yang gulung tikar yang sebelumnya sempat berjaya. Siapa saja mereka? Yuk simak seungkapnya di Female Update. Pertama, ada bisnis dari Nagita Slavina, Gigi It K. Lain berkari di dunia entertainment, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memiliki banyak bisnis di berbagai bidang. Salah satunya, kuliner. Rilisnya Gigit Cake, brand kue kekinian yang meneriki beberapa outlet yang tersebar di beberapa daerah seperti Bandung, Depok, Karawang, Bekasi, dan Serpong. Namun Gigit Cake tidak berumur lama, pasalnya hingga menjelang November 2019 lalu beberapa outletnya dikabarkan sudah tutup. Dua, ada Princess Cake dari Sharini. Melusung tagline ke Cidara Osna, Sharini mantap terjun berbisnis kue kekinian. Princess Cake, kue bersita rasa Jepang yang terdiri dari tiga lapisan, antara lain puff pastry, sponge cake, dan vla aneka rasa. Kedua bisnisnya ini tiba-tiba menghilang tanpa diketahui alasannya. Akhir, ada Smarang Wife Cake dari Chelsea Olivia. Di 2017, Chelsea Olivia membuka Smarang Wife Cake di kota Lumpia, Semarang. Kue ini menjual dessert berupa kue unik yang menggabungkan puff pastry dengan cake lembut. Kipun awalnya menarik pinat pembeli, hingga harus antri dan seringkali sold out, bisnis ini sayangnya tidak lama bertahan. Nah, itu tadi deretan bisnis kue milik artis yang saat ini tidak lagi eksis. Dari beragam kue tadi, apakah sahabat female sudah sempat mencobanya? Sampai jumpa di video selanjutnya.